Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Supaya jangan ragu-ragu akan bekerja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehingga waktu habis kerja tidak selesai. Sehingga waktu habis kerja tidak selesai. Beginilah sepanjang pendapatan hamba yang singkat pekerjaan ini. Satu, pagi mula menghidupi api serta bertanak sesudah selesai kerja dapur, baru dimulai kerja rumah. Dua, mula-mula menyambungi rumah dan mengatur barang-barang di mana tempatnya. Yang patut terletak yang patut terletak pada tempatnya masing-masing. Tiga, membersihkan lampu. Karena kalau tetap membersihkan lampu, barang-barangnya kadang lupa membersihkan. waktu akan dipasang, waktu akan dipasang, baru tahu lampu, baru tahu lampu tiada berisi, jadi tergoboh-goboh membersihkan dan mengisi. Ada kalanya semporong yang pecah dan minyak tanah yang tertumpah. Semprong itu ya? Semprong. Empat, pergi mandi serta mencuci kain-kain yang kotor. Lima, membersihkan badan dan menyikat rambut. Enam, duduk menjahit sampai pukul sebelas. Tujuh, pukul sebelas pula ke dapur akan memasak makanan yang akan dimakan pukul satu. Waktu delapan, setelah selesai makan, haruslah kita duduk pula menjahit atau membaca dan menulis sampai pukul empat. Wah ini menulis waktu berapa jam ini? Tetapi, waktu membaca dan menulis itu sebaik baiknya lah pada marah hari. Sebaik adalah agak panjang waktu sedikit. Sembilan, kalau kita agak berhenti, patutlah kita bermain-main sambil mengasukakan penyukaan hati barang satu jam saja. Sembilan, setelah pukul lima, hendaklah pergi mandi serta membersihkan badan kita dan adik-adik kita. Peraturan ini tentulah dipergunakan sesudah kuasa. Demikianlah sepanjang pengetahuan hamba yang bodoh ini. Berharap hamba kepada sanak saudara yang sesama perempuan akan menyambung lebih banyak lagi. Akan menyambung lebih panjang lagi. Salam dan minta maaf dari hamba Sabariah. Binti Raja Maulana, on the way asam kumbang. Berikutnya, ini nanti yang disampaikan Mbak 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 Mbak. Melepas gelas yang berdampak dua. Gelas yang melekat satu sama lain mudah terlepas kalau yang di atas diisi dengan air dingin dan yang bawah direndam dengan air panas. Mencuci gelas. Gelas yang tidak terlalu kotor dapat dicuci biasa dengan air sabun dan abu gosok. Supaya gelas dapat berkilat dan bersinar. Setelah dicuci, diremaskan jeruk nitis ke dalamnya dan dicuci kembali. Membersihkan kaca. Kaca dari lemari buku atau jendela dibersihkan dengan cara menggosok terlebih dahulu dengan kertas koran yang dibasar. Cara menggosoknya dari kiri ke tengah dan dari atas ke bawah. Ini diulangi beberapa kali baik di bagian depan atau belakang. Sesudahnya digosok dengan kertas koran yang kering. Kaca saudara akan bersinar bersih. Membersihkan tekotek. Untuk menjaga supaya rasa harumkan tetap murni rasanya tekotek. Tidaknya jangan saudara cuci dengan sabun tetapi dengan soda atau air abu. Sebelum menyedari tekotek. Tekoteknya dicuci dulu dengan air panas. Berikutnya membersihkan kering atau barang-barang porselen. Barang-barang itu terlebih dahulu dibersihkan dengan air sabun yang panas. Kalau barang-barang porselen itu telah kuning dapat soda rendam dulu dengan air soda beberapa jam dan kemudian dicuci dengan air sabun. Jadi itu seharap. Jadi kalau mau ngebut aset-aset tips tadi. Iya sih. Ini sebenarnya umur masukan ini juga bagian dari kumpulan dengan FAAL. Kan Mas Edi mengsan sebagai pustakawan. Mas Edi yang mengusung pemekan di FAAL. Terus ya di FAAL sebagai tempat-tempat. Itu kan juga dia punya tempat. Ya ini rumah domestik juga kegakul. Terus kalau ada yang datang juga menjaga makanan. Jadi kepikiran itu biar kerja domestik. Kerja rumah tangga. Itu sangat memerhatikan keadaan saat sekecil ini. Dan tulisan yang pertama itu dari Sunni ke Lair. Dari Sunni ke Lair. Dari Sunni ke Lair. Bisa gak ya kita mau melihat teks ini tuh. Itu mungkin juga sebagai detail. Mungkin mendetail juga di satu sisi. Tapi di sisi yang lain sebagai usaha penulisnya. Untuk merekam apa yang selama ini sudah dilakukan. Atau pernah dilakukan. Bisa gak ya kita melihat ini. Tulisan ini tuh ya sebagai arsik. Mereka yang bekerja di rumah. Dengan mencatat jam. Apa yang mereka lakukan. Mencatat. Mencatat. Runtang waktu. Runtang jam. Jangan bermain dengan arsik. Walaupun kira-kira satu jam kan. Ya. Ternyata. Emang ya kalau bos. Udah bosan sebelum satu jam. Ya mungkin udah gak main lagi sama arsik. Itu sih. Mungkin itu yang mengatakan. Karena. Ya. Aku masih mencari cara gitu. Untuk melihat. Sesuatu yang. Karena manual tuh emang sering biayanya sebagai. Detail. Untuk mengatur. Misalnya perempuan harus kerjanya tuh. Baru sebagainya. Tapi aku juga mau. Ini. Pembacaan reparatif ya. Dalam artian aku lah. Cuman yang menarik kerasan. Dan yang. Itu. Tapi aku juga mau mencari. Pesan-pesan. Yang lain. Mungkin. Yang berpotensi menunggu. Dari peksinya. Mungkin. Aduh. Halo. Aduh. Aduh. Halo. Akhirnya kita kan tahu. Saya Astrid dari Uwas. Menarik sekali ya saya. Saya. Berpikir banyak sekali dari tadi. Berselurahan. Tadi saya terutama ingin menanggapi soal higienitas, sanitasi, higienitas. Saya punya proyek pribadi dari pandemi yang sedang menggali perempuan-perempuan, Tiongkok peranakan di keluarga saya, yang kebetulan juga ini jadi poin yang penting akhirnya dari penjelasan mereka dididik secara walan sepertinya. Jadi mereka memang pada periode itu dididik oleh sekolah-sekolah Belanda. Ada satu sosok, tante oma saya, yang jarak, apa jarak, sorry, kakak, kakak nenek saya berarti ya, kakak nenek saya. Saya masih pusing makam dengan istilah itu banyak banget. Tapi yang menarik adalah dia di tahun 1920 sudah sempat bersekolah ke Inggris. Saya minggu kenapa dia bisa sampai di sana, satu. Tapi juga saya sedang mencoba menggali cerita-cerita masa kecil memori ibu saya, gitu. Dan bagaimana seorang keluarga peranakan membuat sebuah support system, gitu ya. Dan pandemi kemarin benar-benar membuat satu poin-poin pencerahan, gitu. Jadi karena sepertinya ada satu periode di mana nenek saya itu sibuk di masa perang jepang, sibuk bikin kue untuk survival keluarga. Karena kakak saya yang yang kerja untuk Belanda di perhentikan, gitu. Jadi dia cuma nasional sebesar Inggris. Lalu anak-anak dikutipkan oleh semacam Mak Ocho, gitu ya. Mak Ocho. Tapi saya juga lagi mencoba membaca soal Mak Ocho dalam luar keperanakan, gitu ya. Nah, si Mak Ocho ini terkenal sangat bersih. Dan ada memori ibu saya yang dia cerita. Keluarga Timur kadang hubungan antar perempuan, nenek, ibu, ibu anak itu kan sangat kaku, ya. Jarang banget mereka sampai pachi itu, jarang banget. Saya dapat itu dari bapak saya yang jawa, gitu. Tapi ada memori ibu saya yang penting banget. Akhirnya saya mengerti kenapa itu terjadi adalah dia bilang, Dulu kalau di rumah Mak Ocho itu, kalau disiung orang, pipinya, habis itu disiung bersih. Itu kan membingungkan, gitu. Waktu itu saya mengenal, itu buat saya sesuatu yang aneh, gitu. Tapi kemarin ketika pandemi terjadi, akhirnya saya sebagai seorang sejarawan, melihat periode itu dengan lain. Karena akhirnya saya tahu bahwa pada Mak Ocho ini hidup di periode flu spino, gitu. Yang mau gak mau akhirnya, Oh, oke. Itu bukan bentuk ketakuan ekspresi emosi. Tetapi juga ada rasa sayang, Maksudnya rasa sayang kepada cucu, gitu ya. Kamu harus bersih soalnya, Ini sebenarnya lebih pandai, misalnya kita misalnya jauh anak kita, saya mulai melihat logika-logika yang sangat berbeda, gitu. Yang tadinya saya, Aku kaku banget sih, gitu kan. Kenapa sih mereka kayak gitu, apa mereka tidak punya perasaan-perasaan afeksi, gitu ya. Nah, yang paling lucu dari, dari saya rasa peralaman saya sebagai seorang perempuan juga, melihat sejarah ibu saya, melihat sejarah nenesanya, dia uang domestiknya, gitu ya. Ibu saya, ibu bekerja, pengajar, gitu ya. Dalam dunia-dunia yang sangat berbeda, gitu. Tapi ketika saya mencoba mengatur rumah tangga saya sendiri, saya juga merasa ini sesuatu yang intimidatif, gitu. Ya mungkin kalau saya single, gak punya anak, gitu ya. Mungkin halnya menjadi berbeda. Tapi dalam konteks ketika saya juga mengawalang rumah tangga saya yang cukup sekali dari standar kebersihan mereka, gitu. di masa sekarang, itu membuat saya punya refleksi yang berbeda, gitu. Dan akhirnya, apa ya? Saya mulai memahami bahwa, yang lain selalu udah gak ada, gitu. Saya punya hubungan yang cukup rumit, misalnya, dengan anak-anak saya. Ketika saya membaca surat-surat dia, ketika saya membaca, melihat foto-foto, ya, dari masa ke masa, gitu. Saya mulai memahami bahwa ekspresi cinta kami berbeda. Dan akhirnya, seperti tadi ya, ini ke poin yang sangat penting, saya rasa. Melihat hubungan dalam rumah tangga sebagai usaha-usaha reparatif. Nah, ketika saya semakin menggali sejarah keluarga saya itu, akhirnya saya punya semacam proses reparasi di bawah sadar, gitu ya. Baik secara pribadi, identitas, hubungan ibu dan anak, hubungan cucu dan nenek, gitu ya. Yang itu ternyata tidak seingkankutif sebelumnya, atau tidak seingkankutif secara komosional, itu ada jarak, gitu. Dan ternyata kok, di kredit ini, ternyata dalam trajektori perempuan, nenek saya, di kredit ini, dia masih sangat nice, gitu. Dia bisa menulis dengan sangat, penuh kasih kepada bapak saya. Padahal saya memahami relasi mereka itu gantakan, gitu. Ternyata ada perbedaan mereka sangat loving, gitu. Dan itu ternyata ditemukan justru dalam aksep-aksep yang paling pribadi tentang wilayah domestik. Tentang catatan catatan ibu saya yang, oh, kamu jangan lupa, menemukan saya, gitu-gitu ya. Yang kecil-kecil, gitu ya. Justru bukan di karya-karya besar dia, apa sesuai dia lah, apa lah, gitu. Bukan di situ. Jadi, pengalaman sebagai anak dan sebagai cucu ini, melihat saudara keluarga dan bagaimana rumah tangga itu dikelola, menjadi penting. Dan ini kan selalu, ini saya seneng banget ada ruang ini. Makasih, Tufan. Bahwa kita juga terus bisa mendiskusikan ruang-ruang ini, gitu. Ini penting saya kasih. Terima kasih. Untuk ceritanya dan cerita keluar, gitu. Mungkin aku komentar di depan cerita, kan? Bukan komentar. Mungkin sebegini anegot tentang cerita di surat kartu ini. Di salah satu suratnya dia, itu memiliki teman-teman itu ada yang dia cerita, bahwa gunungnya dia itu suka kalau sama murahnya itu meluk, gitu. Terus, naik. Terus, si memiliki teman-teman masih, apa, kartunya itu, nihung. Ya, aku tuh nggak, aku tuh canggih, kalau tiba-tiba orang belandang, orang belandang, nggak apa-apa sih. Tapi emangnya, orang belandang nggak esensi. Apanya itu, kulit, rata, coklat, kaya. Jadi, ini anegot aja deh, astek. Jadi memang, sentuhan, embrace, pelukan, itu selalu punya tegangan, gitu. Di satu sisi dia ekspresi pasir, tapi kok ada desekan yang, desekan rasial, desekan kelas, gitu. Atau mungkin, desekan usia, karena, inter-generasi, hubungan antar-generasi itu kan juga hubungan yang dirapis, gitu ya. Dan rumit sebenarnya. Yang misalnya jangan dibahas tentang elder care, gitu. Merawat, orang-orang sudah lansia, yang gitu, terlaki-laki banget, kita ingin soal, kepanggil lansia, yang bisa aku nampak, kita ingin soal, gitu. Tapi, maksudnya, ada-ada di bedanya, itu kan, yang sangat, kayaknya, komitifan lah. Ngeh, gitu ya. Itu bagian aja yang kena emosi yang menurutkan, oh, ternyata kok ada yang terkena lagi. Jadi, memang, itu-itu yang, gesto-gesto-tect, yang sebenarnya, bikin aku tidak beri yang kelemangan. Sebenarnya, gimana ya, ini kesejahteraan. Hahaha. Dulu, namanya, itu sih. Terima kasih, Astri. Mungkin, kita maju dudul lagi, biar tidak terlalu pantai. tapi, sisi pertama, kata-kata pertama, terlalu lama. Kita masuk ke, mengolah, sisi pertama. Tema ketiga, atau kata-kata ketiga, mengolah, mengolah, mengolah kue-kue anda, kue semperik bakalnya satu setengah mangkuk mentega satu mangkuk gula halus tiga perempat mangkuk tepung terigu satu buah telur ayam dan panile panile apa yang ini? ya membuatnya mentega dipukul dengan gula dan telur lalu dimasukkan tepung dan panile dan dijadikan adonan encer kemudian disemprotkan pada loyang pembakaran dan dibakar nah disini di visualisasikan ada tangan yang sedang menyemprotkan pada loyang pembakaran ininya ya adonannya itu gambarnya motifnya bunga gitu ya motifnya bunga ada ya ada sekitar dua belas gitu ya masakan-masakan kinru seikor ayam dipotong-potong dan rebus dan hanya diperbuat perbedal dengan satu telur sedikit melincang pala bawang merah dan sedikit bawang putih digoreng kalau sudah kuning beri satu sendok makan kecap tuang dengan air rebusan ayam tadi dan masukkan gula kol kacang kol kacang goreng yang mentah dan kupin tipus jika sudah hampir masak masukkan perbedal tadi serta laksa dan seletri sate kecap dan gini yang bergemuk dipotong-potong bersegi kecil lalu rendah dengan cukak setengah jam diberi sedikit merica pala dan garam lalu ditusuk dengan lidi enak-enak buah lalu dipandang ketika pemandang diirri dengan minyak kelapa bawang merah laga muda diiris bawang merah digoreng laga muda dimasukkan ke dalam kecap beserta bawang koreng lagi lalu dikuatkan pada sate kubur kelima satu kati satu berancis dipecah dengan air panas panas kuku sesedengnya kerasnya adunan ini diletakkan di atas papan dan ditipis-tipiskan kira-kira setebal setengah sentimeter diberi bergincu merah muda dan jemur atau keringkan sebentar jika jika telah gulir rasanya jika telah gulir rasanya dipotong-kotong hendaklah ditiris-tiris sebesar-besar biji kelima dan dimasukkan ke dalam air yang sedang mendidik kalau sudah masak keluarkan ke tebisan rendangkan sebentar ke dalam air dingin dan saling kepiring kalau sudah dingin masukkan ke dalam gula pasir yang telah dihancurkan beri sedikit faru memakannya dengan santan yang telah dimasak dengan santan sepertuan dari adonan itu boleh juga diberi bergincu hijau atau dalam burung daun pandan di tubuh tertanda R pandan panjang bedaunan obat kumis kucing katalah remucu kegunaannya sebagai obat sakit kantong kencing ambil satu sendok makan penuh daun remucu yang seger atau yang kering dimasak sama satu split gelas dalam burung kira-kira 225 geran air sampai ketinggalan separohnya dan diminum sakit nil orang sakit nil yang di dalam kerencing terdapat terdapat iwit baik minum baiknya minum teh yang dibikin dari daun kumis kucing sakit pencing batu ambil satu sendok sedeng ambil satu sendok sedeng kira-kira 10 gram daun kumis kucing dan 7 pohon manilan dimasak dengan 2 split glass air sampai ketinggalan separohnya ini cukup dibagi jadi 3 kali minum sakit sakit reumatik ambil satu sendok besar daun remucu sama satu sendok besar daun manilan dimasak dengan air banyaknya satu setit gas sampai ketinggalan 3 per empat bagian ini dipakai sebagai obat minum di daun yang obat ini ada gambar kumis kucing dengan daun yang lingkar ke atas yang kekuk ke atas dan daun yang besar dan daun kecil dilantikan di atas mulai saya masukkan kosek-kosek di sini karena satu bagian yang penting dari kerja rumah tangga dalam memasak dan memenuhkan jadi memanfaatkan bahan-bahan mentah untuk menjadi sesuatu dari ini yang resep pertama itu yang ada gambar tangannya itu 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 punya temung jadi kemungkinan besar mengikin itu karena yang temung buku G Bisa jadi salah tapi di buku masak itu ada beberapa foto memang ilustrasi yang menitikan cara memasaknya yang masak-masak yang diambil dari majalah itu dari dunia 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 listrin web dunia listrin pasukannya dengan temen gue juga dan yang didaunan obat itu dari simpo majalah simpo yang teman-teman bisa akses di resepnya Monash untuk kalau penasaran oke sama saya mengolah resep itu kalau kan resep itu banyak banget di ITA itu katanya saya keluar ke uang nasi goreng di tahun 1912 misalnya keluar lagi nanti di tahun 19-19-20 keluar lagi tahun jadi yang ini paling mempunyai aku membagi dengan sepuluh download gitu jadi ataupun resep itu dicempatkan itu kan gak semua ya pembacanya sangat spesifik maka dia harus dikuatkan terus-menerus supaya pembaca yang setiap pembaca di satu momen itu punya pengetahuan tentang resep itu entah nanti bikinnya sama itu apa enggak ya gak tahu tapi yang penting itu harus dikuatkan terus-terus lagi dan lagi karena dengan 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 asumsi ya penutupan resep itu gak semua orang bisa akses gak bisa tahu makanya ketika misalnya diturunkan misalnya dari orang tua resepnya oh ya mungkin ada cara lain ada ada cara lain untuk untuk itu nah tapi pengetahanku dimenggulang itu sebenarnya yang lagi dan lagi dan lagi yang dipercaya lagi masak lagi menangu tanaman obat yang harus menerhentikan tanamannya lagi yang berhenti dari itu yang berkat titik dan bagian berhenti dari pertanyaannya kapan kita berhenti apapun ketika kita berhenti apapun ketika kita berhenti atau seorang perempuan berhenti menghenti terima kasih terima kasih